Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang Gita! Hai, mau parah? Apa kabarnya? Baik, Bang Gita kedengeran saya kan yang jelas? Yang mau kita masak hari ini adalah salsa, tomato salsa. Karena ini masih hari tomato. Tomato day. Oke, kita mulai ya. Yang pertama sekarang untuk tomatnya terlebih dahulu. Nah, kalau saya di sini ada tomat yang beefsteak. Jadi yang ukuran besar seperti ini. Dan juga ada tomat yang roma. Ini biasanya tomat yang suka kita bikin untuk sambal. And then ada juga tomat kecil-kecil. Nah, kalau di sana tomatnya ada berapa jenis? Ada tiga. Ada tomat besar, tomat kecil, tomat kecil merah, dan tomat kecil hijau. Oke, perfect. Yang hijau nggak usah dipakai. Jadi pakai aja tomatnya yang warna merah ya. Yang besar sama yang kecil. Ya. Kemudian tomatnya bisa dibagi dua. Nah, nanti yang bagian bijinya... ...ini sebetulnya tinggal kita press aja. Tuh, bijinya kita buang. Oke, ini tomatnya kita potong lebih kecil ya. Jadi nanti mau kita chop-chop semuanya. Nah, sama saya ada tomat yang kecil di sini yang grape tomatoes yang saya bilang. Ini bijinya juga mau saya buang. Nah, bawang-bawang bayi ini kita pakai cukup setengahnya saja. Setengah atau seperempat ya. Jadi tinggal kita potong. Oke. Nah, kalau sudah dibuang kulitnya, kita potong lebih kecil. Dan mangga. Di sini yang saya punya sudah dipotong ukurannya agak sedikit kecil. Cuman nggak harus kecil ini ya. Jadi bisa dipotong. Let's see here. Oh iya. Ini buah manganya boleh nggak sih diganti buah yang lain, Kak? Ya, bisa sih. Jadi sebetulnya... ...salsa itu dia nggak pakai mangga. Ya, jadi salsa... ...kalau yang di kebanyakan tempat... ...itu biasanya yang cuma tomato salsa. Nah, ini saya kasih agak berbeda versinya. Jadi kalau Mbak Rati mau... ...bisa diganti seperti buah-buahan lainnya... ...seperti buah peach. Atau kalau mau kayak nanas. Ya, jadi bisa dibikin pineapple salsa. Nah, untuk menghaluskan salsanya... ...kita akan menggunakan Tupperware Quick Chef. Ini adalah inovasi baru dari Tupperware. Alat pencacah yang cepat dan mudah... ...dilengkapi dengan tiga mata pisau. Ini akan menghasilkan cacahan yang halus dalam waktu singkat. Jadi sangat praktis ya. Oke, jadi yang mata pisaunya... ...kita taruh lagi di dalam. Seperti ini. Nah, ini biasanya saya mulai dari bahan yang paling keras. Di sini kan bahan yang paling keras... ...kita ada bawang bombay... ...sama juga ada mangga. Itu yang saya tambahkan dulu. Seperti ini. Nah, kalau sudah masuk yang mangga sama bawang bombay... ...itu kita tutup. Seperti ini. Dan tinggal kita putar. Tuh, mudah sekali kan? Ini kita haluskan dulu. Oke. Ini kita buka. Nah, kalau untuk saya... ...sekarang cabai halapeno-nya mau saya masukkan dulu. Jadi memang dia rasanya... ...agak sedikit berbeda. Cuman, but it works. It works. Nah, kalau di sana enggak ada halapeno... ...mungkin kalian bisa tambahkan tabasco. Itu yang saus sambal. Saus sambal yang ada di sana kalau suka spicy. Sekarang ini udah masuk sama masukin tomatnya. Kita masukin tomat. Jangan lupa kita bumbui dengan garam secukupnya. Dan juga perasan jeruk nipis. Ini saya pakai satu dulu. Nah, di sini ada daun coriander. Ini kita tambahkan kurang lebih... ...satu jumput. Oke, ini tinggal kita tutup lagi. Baru kita putar kembali. Let's see here. Oke, see? Kalau yang saya ini sudah siap... ...tinggal kita taruh di mangkok. Nah, untuk menyajikannya... ...always with tortilla. Keripik jagung yang tadi saya mention. Di sini tortillanya... ...saya serve di Tupperware Table Collection. Jadi, praktis sekali. Tinggal taruh di tempatnya. Ada tutupnya juga. Oke. Yang salsanya mungkin atasnya... ...mau saya kasih daun coriander ya. Just to make it a little prettier. Like this. Gimana? Sudah selesai semua di sana? Sudah siap. Ya, sudah jadi Mbak Farah. Good job. Makasih semuanya. Gimana, seru nggak tadi? Seru banget. Seru sekali. Yeay. Kapan-kapan kita masak lagi ya? Ya, Mbak Farah. Ya, mau. Bye. Bye. Thank you. Untuk queeners di rumah... ...yang mau masak bersama saya... ...caranya mudah sekali. Tinggal add kami di Google Plus... ...Queen at Home. Nanti kami akan memilih... ...siapa di antara kalian... ...yang akan masak bersama saya. Next, yang berikutnya... ...saya akan membuat main course... ...yang ada tomatnya juga. So, stay di Queen at Home. Sub indo by broth3rmax